Pekas pokok negara dalam Islam itu adalah pertama Untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam Mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia Dan karena itulah kita bisa merasakan dakwah ini Kita bisa hidup dalam Islam Dikatakan di Muqaddimatul Dostur Al-Islam huwa al-mihwarul lazi taduru hawlahu asiyah sagul farijiyah Islam itu adalah poros Sumbu poros Pusat yang beredar di sekitarnya politik luar negeri Jadi hubungan luar negeri politik luar negeri itu porosnya itu adalah Islam Menyebarkan dakwah Islam Menunjukkan Islam itu rahmat bagi seluruh alam Di atas asas ini Ya ini atas asas Islam itu dibangun Semua hubungan dengan negara-negara yang lain Hubungan negara dengan negara yang lain dilihat Ini menguntungkan dakwah atau tidak Bukan urusan materi Karena bisa jadi materi rugi secara ekonomi Tapi urusan dakwah jalan Kayak masa-masa kekhilafan Turki Uthmani Membantu Amerika yang sedang pacek klik Membantu orang-orang Yunani dan sebagainya Itu secara ekonomi mungkin rugi harta keluar ke sana Tetapi secara dakwah itu menguntungkan Membuat mereka lebih dekat kepada Islam Itu fungsi negara begitu Nah pasal ini itu diambil dari Surat Rasulullah kepada para raja Jadi beliau menyurati banyak raja Kemudian beliau memobilisir pasukan Usama Mengarah ke tanah palestin untuk menyerang Romawi Kemudian beliau itu senantiasa Memberangkatkan pasukan Meskipun beliau itu saat sedang sakit Sakit yang kemudian beliau wafat Itu beliau masih mengirimkan pasukan Dalam rangka apa? Dakwah Dakwah dan kalau ada gangguan fisik Mau gak mau memang harus diperangi Semua ini menunjukkan bahwasannya dakwah kepada Islam Itu merupakan dasar dari hubungan Hubungan antar negara Islam Dan antar negara manapun di dunia ini Jadi masalahnya ya masalah dakwah Sehingga nanti kalau kita lihat Hubungan dengan negara-negara lain itu Ditinjau dari sisi itu Dari sisi hukum syariat Dan dari sisi dakwah Nah kalau kita lihat Negara-negara lain itu kan bisa Negara negeri kaum muslimin Yang masih bergabung misalnya ketika khilafah tegak Masih belum bergabung dengan khilafah misalnya Kemudian yang kedua secara Apa namanya Secara hukum syariat itu ada negara kafir harbi Kafir harbi itu ada yang mu'ahid Ada perjanjian antara negara kaum muslimin dengan mereka Kemudian ada kafir yang tidak ada perjanjian Ini ada dua Muharriban hukman Jadi negara kafir yang Secara hukum itu kafir harbi Tetapi tidak terjadi perang secara real Nah yang ketiga ada mu'ahriban fi'lan Yang secara real Terjadi peperangan Antara negara kaum muslimin dengan negara mereka Kayak Israel mungkin sekarang ini ya Atau siapa yang menyokongnya Jadi tidak lepas ya hubungan negara Kaum muslimin dengan negara-negara lain Dari empat sisi ini Sehingga hukumnya nanti Tergantung status negara tersebut Kalau hubungan dengan negeri-negeri kaum muslimin sendiri Itu dianggap sebagai hubungannya Bukan hubungan luar negeri Tapi hubungan dalam negeri Jadi khilafan tegak Negeri-negeri kaum muslimin ya dianggap Hubungan dalam negeri Sehingga tidak perlu visa Tidak perlu pasport untuk pergi Misalnya ke negeri-negeri kaum muslimin KTP mungkin juga bahkan tidak perlu Kecuali sekedar untuk alasan administrasi Supaya kita kalau ada apa-apa Meninggal misalnya ketahuan kita di mana Ya seperti kita pergilah dari Bogor ke Jakarta Dari Jakarta ke Kalimantan Kan tidak perlu ada Tetek benge urusan itu Pergi ya pergi saja Ini kalau sesama Negeri kaum muslimin Sekarang ini kita bisa Bandingkan ya Mau ke Mekah Mau ke Katanya negeri sesama kaum muslimin Urusannya macem-macem Kalau pakai aturan Islam enggak Jadi enggak ada syarat-syarat macem-macem Baik dia muslim maupun tidak ya Kalau kafir rizmi itu statusnya Sebagai warga negara Bebas dia kemana saja Yang kedua ada negara Negara kafir harbi Yang melakukan perjanjian dengan negeri kaum muslimin Seperti misalnya pada masa Rasulullah Ada perjanjian Hudaibiyah Dengan pihak Najron ada Wasikah atau perjanjian juga Itu ada bisa dilihat di Bukunya disertasinya Sehamidullah ya Tentang perjanjian-perjanjian pada masa Nabi Hingga Khulafa Ur-Rashidin Banyak perjanjian Nah ini boleh melakukan perjanjian itu Entah itu ekonomi Perdagangan Pendidikan dan sebagainya Jadi daulah islam Khilafah itu Bukan begitu berdiri itu Langsung Berdarah-darah Nyerang sana nyerang sini Enggak begitu Bisa perjanjian Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah Semenjak awal Beliau lakukan perjanjian dengan Yahudi Bani Kuroidah Bani Nadir Dengan Kafir Kuroidah dan sebagainya Enggak apa-apa itu Nah kalau seperti ini ada perjanjian Maka warga negaranya itu diperlakukan Sesuai dengan isi perjanjian Jadi bisa cukup misalnya Dengan kartu identitas saja Bisa masuk ke luar negara-negara tersebut Enggak perlu paspot Bahkan apalagi visa Ini dalam hukum Islam Mudah begitu Tentunya dengan Mu'amalah yang Setara Artinya kalau warga negara mereka Boleh masuk ke negara kita Tanpa perlu paspot Tanpa perlu visa Warga negara kita juga Boleh masuk ke negara mereka Tanpa perlu Paspot Maupun visa Ini kalau ada perjanjian Begitu Nah kalau tidak ada perjanjian Ini statusnya Sebagai kafir harbi Muharriban Bisa hukman Bisa fi'lan Kafir harbi Kalau yang hukman ini Tidak terjadi perang secara real Sehingga tidak ada hubungan diplomatik Warga negara mereka Itu Kalau mau masuk Itu perlu paspot Dan visa Yang namanya Kalau dapat itu Dikasih Visa Namanya kafir Mustaminin Orang yang diberi jaminan keamanan Nah ini boleh juga Walaupun negaranya Kafir harbi Hukman Warga negaranya Boleh masuk Ada paspot Ada visa Atau jawazus safar Tiap orang harus ada Ini kalau Muharriban Hukman Nanti ini hukum-hukum jual beli Mengikuti status ini Sudah pernah saya bahas Di video Waktu rame-ramenya Tentang Perancis dulu Itu tentang Bagaimana Hubungan perdagangan luar negeri Mengikuti status Warga negaranya Kemudian Kalau Muharriban Fi'lan Ini yang terjadi Perang secara real Antar negara Maka warga negara mereka Dilarang masuk Jadi statusnya Status perang itu Sebagaimana Pada masa Rasulullah Ketika Terjadi Perang antara Rasulullah Dengan kafir Kurais Jadi harta Mereka Sedang Apa namanya Sedang melakukan Perjalanan Bisa dihadang Itu sebagaimana juga Kayak dulu Belanda Dengan Indonesia Misalnya Seperti itu Kalau terjadi Peperangan Secara Real Jadi prinsipnya Yang Negeri kaum Muslimin Kafir Mu'ahid Muharriban Fi'lan Ini Negara Warga negara Ini boleh Terjadi Perpindahan Atau Perjalanan Antar negara Tidak dibatasi Bedanya Nanti Hanya Masalah Perlu Pasport Perlu Visa Atau Tidak Nah Alasan Diberikannya Al-Aman Bagi Warga negara Muharriban Hukman Tadi Ini Kalau Sebagai Utusan Maka Boleh Dikasih Kemudian Untuk Bisnis Dan Berdagang Walaupun Negaranya Tidak ada Perjanjian Masing-masing Bisa Diberikan Izin Kemudian Mencari Kebutuhan Seperti Kunjungan Sanak Kerabat Mau Apa Namanya Pelesiran Liburan Sebetulnya Tidak Dilarang Boleh Bisa Diberikan Kemudian Mempelajari Islam Dan Al-Quran Walaupun Dari Kafir Harbi Yang Terjadi Peperangan Pun Kalau Mereka Datang Untuk Belajar Jangan Ditolak Ini Di Dalam Kitab Ahkamu Ahli Zimah Jadi Ini Alasan Alasan Bolehnya Diberikan Izin Masuk Dan Jaminan Keamanan Syaratnya Tidak Menimbulkan Mubarot Bagi Kepentingan Islam Dan Kau Muslimin Di Dalam Kitab Kawanin Ahkamu Syariah Jadi Kalau Memang Itu Membahayakan Ya Memang Tidak Diberikan Izin Kalau Itu Memang Apa Namanya Seperti Abu Sufyan Mereka Melanggar Perjanjian Itu Tidak Diberikan Izin Juga Tidak Diterima Sebagai Tamu Itu Ya Wajar Ketika Ada Dosa Ada Kesalahan Tetapi Yang Terjadi Kepada Uwas Ini Sepertinya Ya Tidak Ada Oh Itu Hal Biasa Menyampaikan Konsep Yang Secara Normatif Di Dalam Agama Kita Itu Tidak Masalah Itu Menyebut Orang Non Muslim Sebagai Orang Kafir Itu Di Kamus Bahasa Indonesia Juga Tidak Masalah Itu Dipermasalahkan Untuk Kemudian Menahan Supaya Tidak Boleh Kesitu Ini Bermasalah Saudara-saudara Sekalian Rahimahumullah Apa Landasan Kok Bisa Kita Bagi Tadi Pembagian Ini Tadi Nah Ini Bisa Kita Lihat Di Dalam Hadis Riyad Imam Muslim Ini Nanti Kepanjangan Kalau Kita Baca Intinya Adalah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Beliau Mengangkat Pasukan Pemimpin Pasukan Atau Sariah Ketasemen Beliau Berwasiat Secara Khusus Untuk Takwa Kepada Allah Dan Ini Kepala Negara Bahkan Untuk Urusan Mau Perang Pun Wasiatnya Takwa Bertakwalah Kepada Allah Kemudian Beliau Katakan Berperanglah Dengan Nama Nama Allah Di Jalan Allah Perangi Orang Yang Ingkar Kepada Allah Berperanglah Jangan Melakukan Gulul Apa Namanya Curang Curang Dalam hal Ghanimah Misalnya Jangan Menghianati Perjanjian Jangan Apa Memutilasi Mayat Jadi Kalau Orang Sudah Mati Jangan Kemudian Dihancurkan Jangan Jangan Membunuh Anak-anak Ini Pesan Rasulullah Kalau Engkau Ketemu Dengan Musuh Engkau Dari Kalangan Kau Musyrikin Serulah Mereka Kepada Tiga Hal Mana Saja Mereka Mau Memenuhi Seruan Engkau Maka Terima Mereka Dan Jangan Diserang Kemudian Beliau Katakan Pertama Serulah Mereka Kepada Islam Aja Mereka Kepada Islam Bagaimana Rasulullah Ngirimi Surat Kepada Heraklius Kepada Mukaukis Kepada Raja Habasyah Itu intinya Kan Beliau Katakan Fa'ini Ad'u'ka Bidi'ayatil Islam Aslim Taslam Riwayatnya Ada di Sohih Bukhari Aku Menyuruh Engkau Dengan Seruan Islam Masuk Islam Engkau Engkau Akan Selamat Di Antara Isinya Begitu Seru Kepada Islam Kalau Mereka Menerima Memenuhi Seruan Engkau Terima Dan Tahan Serangan Kalian Jangan Diserang Kemudian Yang Kedua Kemudian Seru Mereka Untuk Berpindah Dari Negeri Mereka Ke Negeri Kau Muhajirin Jadi Kalau Sudah Mau Orang Itu Masuk Islam Pindahlah Ke Darul Muhajirin Yakni Dar Al Islam Ke Negeri Kau Muslimin Kalau Negeri Mereka Itu Tidak Mau Atau Dibawah Kekuasaan Orang Orang Non Muslim Kemudian Beritahu Mereka Beritahu Mereka Kalau Mereka Mau Pindah Itu Maka Bagi Mereka Itu Seperti Apa Yang Menjadi Hak Kau Muhajirin Kewajibannya Juga Sama Jadi Kalau Pindah Jadi Warga Negara Negaranya Rasul Ya Daulah Islam Itu Tak Kewajiban Sebagai Warga Negaranya Sama Kalau Mereka Tidak Mau Pindah Beritahu Mereka Mereka Itu Menjadi Seperti Orang Orang Badui Dari Kalangan Kau Kau Muslimin Orang Orang Pedalaman Yang Berlaku Hukum Hukum Allah Atas Mereka Tetapi Mereka Tidak Dapat Hak Ghanimah Hak Warga Negara Tidak Dapat Kalau Nggak Mau Masuk Islam Minta Cizyah Tanda Mereka Tunduk Kepada Hukum Hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Mereka Menuhi Seruan Engkau Yakni Nggak Mau Masuk Islam Tapi Kami Tunduk Kepada Sistem Hukum Islam Maka Terima Mereka Dan Tahan Kalian Dari Menyerang Mereka Kalau Mereka Nggak Mau Juga Maka Berlindung Kepada Allah Mintalah Pertolongan Kepada Allah Dan Serang Mereka Ini Hadis Cukup Jelas Di Dalam Sahih Muslim Imam An-Nawawi Ketika Jelasin Hadis Ini Mengatakan Makna Hadis Ini Kalau Mereka Sudah Islam Masuk Islam Itu Disukai Mustahab Bagi Mereka Untuk Berhijrah Jadi Warga Negara Negaranya Rasulullah Negara Negara Islam Itu Kalau Nggak Mau Hijrah Mereka Nggak Dapat Hak Sebagai Warga Negara Walaupun Mereka Masih Bisa Dapat Zakat Kalau Mereka Masuk Dalam Orang Yang Berhak Tadi Nah Ini Di Dalam Mokod Dematud Dustur Dijelasin Orang Yang Tinggal Di Darul Kufur Itu Bagaimana Hukumnya Hukumnya Itu Haram Nggak Boleh Tinggal Di Darul Kufur Kecuali Dua Kondisi Pertama Kalau Memang Tidak Mampu Melakukan Upaya Untuk Pindah Dalam Al-Quran Dikatakan Ilal Mustad Afina Minar Rijal Wal Nisa Wal Wildan Layas Pati'una Hilatan Walayah Taduna Sabila Orang Orang Yang Yang Lemah Tidak 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 Berdosa Kemudian Kalau Mereka Bukan Dalam Kondisi Lemah Tapi Mereka Mampu Mereka Juga Boleh Untuk Tinggal Di Darul Kufur Asalkan Qodiron Ala Idhariti Mereka Mampu Untuk Menampakkan Agamanya Jadi Menampakkan Keislamannya Itu Tidak Lemah Untuk Itu Itu Masih Boleh Kalau Enggak Maka Wajib Untuk Berhijrah Baik Ke Negeri Kaum Muslimin Atau Ke Negara Lain Yang Mereka Bisa Menampakkan Agama Mereka